selamat menemukan ibadah puasa bagi sobat muslim sobat muslim sobat coki sobat coki tretan di kali ini take podcast di kala ramadhan pertama kali di kala ramadhan ini baru saja take podcast ini sahur menuju sahur ya menuju sahur ini apa yang dikawakan konten ke Radin menuju sahur apa yang kita langsung punya tapi itu menuju sahur nanti panggil nengar neng, nengar 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 oh ngerti gambarnya nengar 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 ya pada malam hari ini kita kedatangan Mas Rio dari The Glow Mas Rio Halo selamat malam ini kedua kalinya Rio di podcast Buon Rojo episode 2 ya? episode baru ya? episode 2 ini sekarang episode 39 wah siap tapi kita semakin neng ya Mas? viewer ini youtube nengarikan wah semakin nengar apa nengar 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 pengen munggu ayo wawancara hari lasso hahaha 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 ya kalo dulu waktu pertama Mas Dugini kesini kan ngomong soal album ini The Glow The Glow yaa dan kali ini kita mau ngobrolin tentang Skat Times yaa acara Skat Times apa itu? apa itu Skat Times nanti ini lho klampinnya juga lho yaa klampinnya juga lho yaa yang versi putih ada yang versi ireng juga ada yang versi ireng ini versi hitamnya ada mas woi mantep apa yang bisa apa bicara apa yang bicara ya ee apa itu Skat Times kita akan kulik ee sebentar lagi setelah pesan-pesan langsung yaa ini adalah besok April itu tanggal 20 ya iya tanggal 20 April di Solo di Birgarden ya Birgarden Solo itu ada acara Skat Times istilahnya kibar bodoh langsung ada acara tanggal 20 lho ini acara tuh Caca Skat rencana anu mas Rotu 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 Skat Times Rotu Skat Times di anu Gatsu oh Gatsu tanggal 6 rencana nih tanggal 10 10 10 atau 11 mungkin ya oh berarti ini pas puasa akan ada Rotu oh Gatsu bentar saya ngomong ke Skat Times Skat Times ini sebenarnya diinisiasi oleh siapa? diinisiasi oleh teman-temanku yang seorang tongkrongan jadi seorang tongkrongan iya saya suka Solo saya suka nongkrongan ini di di Mbak Turan di Mbak Turan di Mbak Turan ya kadang melepir tekan ganti-ganti tekan ganti an masa an terus wedangan ya sepokoknya wedangan 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 di tongkrongi di tongkrongi iya lihat itu saya taruh keliling saya katakan saya nongkrong keliling saya ya ya di jalur tanda tangan seperti Ustadz-Ustadz yang saya Mbak Turan di jalur tanda tangan aku tahu nongkrong ini tanggal 10 ini saya karena di sini saya ini nulis sebuah 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 ya 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 sebuah sebuah bahan lagu S.A.N. tidak perlu mungkin bahan lagu caca terus kenapa apa apa memilih acara SKA.TEM bukannya kawan-kawan SKA itu sudah mempunyai acara sendiri ya saya ngerti ku mungkin aku lebih 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 pengen terbuka buat di luar kalangan maksudnya anak-anak sendiri jadi kedepannya kayak misal yang satu eh yang dua tiga itu aku nyoba bikin acara SKA yang itu memang di luar anak-anak sekitar acara tempatnya maksudnya maksudnya di tempat kopi di tempat-tempat kayak gitulah aku nyoba buat masuk ke ranah yang lebih luas mungkin oh kalau yang acara SKA.TEM 3W yang dibikin sama teman-teman SKA sendiri 80% itu teman-teman sendiri semua yang datang oh jadi setiap tahunnya mungkin ya mungkin yang terakhir itu yang Solo SKA.Fes itu bisa sampai mungkin hampir seribuan seribu orang ya seribu orang itu memang murni di luar anak-anak semua yang datang itu eh say toh this is eh apa this is this is KTEM tuh baru pertama kali ini keempat kali oh keempat kali ini keempat kali berarti ini sudah keempat kali besok kalau yang sebelumnya ini event annual tahunan atau pie tahunan rencananya oh rencananya tahunan 2023 berarti ada ada eh ada ada di Kulonowun Oh neng Kulonowun di Kulonowun terus 2002 berarti ada 2022 ada pas pasca pandemi itu di Coltenborough oh di di Jajah 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 terus pandemi 2021 off 2020 off 2019 2019 ada di Lava waktu itu di Lava di Lava yang seribu orang kapan itu? itu waktu terakhir sama anak-anak RSF Solo Skafest tahun 2019 akhir kalau nggak salah Solo Skafest Solo Skafest yang? di Rooftop Hartono Threat Center Solo Baru Manki Booth ya? oh iya iya itu lineupnya Manki Booth terus konsepnya adalah semua band di Solo eh semua band Ska di Solo ngumpulin karyanya masing-masing terus dimasukin judul lagunya terus diambil perwakilan band masing-masing diambil nah dia dapet lagu siapa? ya oh kopioan yang Solo Skafest itu oh iya apa ya iya so punk fest yang menerima wih heheheheh 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 si kopio, lagu nih rahmat ukapnya heheheheh heheheh iya saya yang keempat ini yang keempat rencananya line up-nya siapa lagi? line up-nya kemarin yang sudah confirm Votska dari Purwokerto terus Haikmun dari Jakarta terus ada Solois baru dari Bali namanya Fahad terus Dilgadu sama The Glue sementara 5 itu sementara 5 tapi bakal nambah atau memang 5 itu? iya nek nonton situasi dan kondisi ini oh iya oh iya heheheheh 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 Problemaka berarti 5 jam mulai dari jam berapa? Rencana kemarin jam 5 atau jam 4an dimulai oh buka ini Rencana kemarin sama DJ sama Autentique Pengawansul Si o Howl selektor rektoran Oh dilibatkan rangkai itu sebuah rangkaian acara atau memang gigstok disi skatainin itu dalam satu acara skatain itu nanti iya maksudnya disi skatain itu nantinya akan menjadi sebuah rangkaian tapi ada beberapa rangkaian acara atau memang uskik stok meno Hai rencananya sih masa rencananya aku akhir tahun nanti mau bikin lagi enggak enggak disi skatam sing besok di bergadam misalnya ada Oh bagi-bagi sembako siangnya misalnya Oh enggak 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 ada enggak ada atau pure itu hanya gig saja hanya gigi saja cuma ada ratunnya yang dikaju tadi itu Oh iya 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 kok bensolo lorok ya yang lainnya kebetulan eh tak hubungin nggak bisa Oh oh pada sibuk ada sibuk tapi udah nonton lu ya kuegi Nenek konceng mungga wacara ya nonton Nek resom bayar ya ya biarlah mencari nabung aku untuk sumpah dan gue ditabung seik tiketnya berarti tiketnya besok Rp50.000 on the spot on the spot saya ketemu ya orang-orang mungkin pembelian tiketnya kan online 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 kalau di OTS itu bisa cash atau tetap bisa bisa cash karena sebenarnya itu anu mas online sama kayak skema biasanya anak-anak bikin yuk resale cuma WA sama pas di acara ya Nah itu cuma pengen ngetes pakai online ini pengen nonton antusiasinya seperti apa Oh ini sudah dibuka abadu ya udah penjualan tiketnya sudah dibuka dibuka resalnya udah habis melalui loket.com loket.com woi kue sang di handphone loket.com is on wkb musti ya eh ya harus nonton iki Oh iya Lupa awi biasanya.com TVRI lo woi awas 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 tulisannya harus buka tapi yang tulisannya udah tutup udah ditutup, udah habis sekarang adalah? sekarang regular oh yeah aku tukuh si jah tapi mau aku ngangel mau aku online ya gampang gak ngangel tuh gampang gampang susah sih oh gampang-gampang susah tergantung marketnya karena memang dari awal mau nyasar market di luar skena mau gak mau tak lakuin dulu entah gimana nanti hasilnya jadi evaluasi sendiri jadi mungkin sktms ini pengen membuka ruang bagi semua ya gak cuman cacah mungkin skena skak ya betul intinya disitu jani tapi ya semua butuh ya butuh tenaga butuh keringat sing di tokne ya dengan gambling itu tadi membuka penjualan tiket via pembelian tiket online terus sama konten-kontennya ya konten-konten sing sekarang ya lebih lebih universal lah bisa dikatakan keniannya ya sebenernya yang membuka sasari mungkin masyarakat solo ya anak-anak muda solo yang memang masih awam dengan musik ini mas oh nah itu kan yang aku gak tahu makanya aku nyoba dari beberapa cara itu tadi itu dari teman-teman dan sendiri pun ya berkarya mereka berkarya semua ya itu lah aku mencoba ngasih ngasih apa ya ngasih jalan lain ya coba kayak gini meleburan gitu ya kayak gitu sih tapi kalau selama penjualan tiket ini seperti apa itu ada yang ada yang ada di situasi apa apa gimana apa gimana ah apa dong coba ngomong coba ngomong coba apa dong ya ada karena memang berangkatnya dari SKN6 mereka teman-teman ini ya agak keberatan kayak Mas Gusur tadi bilang oh iya agak kesulitan gitu-gitu ternyata saya nganggal kamu ngaku hahaha tapi 80% mereka yang beli ini baru semua wih well good no maksudnya market baru teman-teman yang yang aku pun belum pernah tau teman-teman itu saya mampu toko saya mampu toko cek 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 saya mampu toko iya anjar anjar ini hahaha berarti misimu ter berhasil no iya berhasil bisa dikatakan berhasil iya ini oke masalah ini baru dikit oh iya gak apa-apa maksudnya tapi secara tidak langsung secara tidak langsung kan misesku diterima diterima iya langsung oke iya malah lucu kaget kok suka weh hahaha 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 kok yuk konjokku yang kayaknya gak even kayak suka hahaha yang ditolak jarum hmm dit hahaha aku yuk ditolak hahaha tapi yuk ditolak santai pak yang senengnya yuk ano hahaha oke dan yang menarik di skatms ini aku lihat open submission hahaha yaitu salah satu oh iya open submission ya itu ya salah satu caraku buat nyari apa ya masih ada gak sih regenerasi setelah setelah mungkin terakhir siapa ya aku mungkin ya oh enggak ada skatur D skatur D SOS nah setelah mereka ini masih ada gak sebenernya di Solo atau di Solo Raya lah tapi ada yang submission ke di luar Solo ternyata yang banyak malah nih malah gak ada malahan tapi mereka kirim open submission ternyata 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 tak dengerin tak dengerin soalnya ada yang yang ini ternyata 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 tapi ternyata nanti saya proyeknya gagal hahaha hahaha wih kita sakit hahaha aku yuk terunggu lah kabarnya wih hahaha terus wih 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 selewat satu sisi hahaha 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 nyarahnya kurang ajar hahaha pas deh nyarahnya kurang ajar hahaha tapi yombok rungok hahaha iya kan maksud ee akeh wong seng minat kirim tapi orang hati rungok kan iya iya maksud orang hati rungok maksud maksudnya gimik 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 orang orang hati rungok orang hati rungok gimik iya orang hati rungok orang hati rungok baca rungok hahaha astagfirullahaladzim ini ramadhan ramadhan itu dilarang mayah-mayah hahaha harus menjaga hawa napsu harus menjaga napsu hasu 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 napsu maksudnya nah nah dari band open submission tadi ada yang mau di ajakin main juga akhirnya ee iya karena ini memang aku berangkat dari ee kolektif juga ya sama beberapa temen-temen udah tak udah disampaikan beberapa beberapa band yang sudah submission ee terkait ee pendanaan dan lain-lainnya mas karena yang submit tuh ternyata jauh-jauh semua iya 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 ramah mampu misal ee memberikan nominal segitu terus cuma dateng ee ke solo dengan acara yang masih masih belum apa-apa ini jadi gak enak aja akunya ee no way mas gitu ya sebenernya banyak ada 5 5 band ada ada beberapa yang mereka mau dateng ke Solo cuma sekedar ngobrol kok dari Madiun cuma belum-belum kesampaian sekarang katanya mau dateng ya katanya kemarin mau dateng aku kangen karo kue tapi ongkosnya Jakarta larang mendingan kue lirni tapi aku mau ketemu kue nah konsepnya yang yang itu sebenarnya aku juga ini mas pengen ngaktifin apa kolektif dinamis mereka-mereka yang yang tak undang ke sini secara tidak langsung yang disana kebanyakan mereka gak ada gak ada ininya mas apa wadahnya di kota-kota sekal komunitas sekal Mediun di sana pun gak ada jadi mereka pun bingung nah aku cuma pengen bangun jaringan wei ketika mereka bisa tak undang ke sini terus tak sampein juga ya paling gak ada bangun jaringan wei ketika mencari walaupun kue gak ada gak ada wadahnya atau bagaimana mereka menciptakan wadah itu tersendiri itu sih tujuanku nek buka jaringan yang kemarin tapi bukannya kalau kalian berjaring se-indonesia itu ya nek grup whatsapp indonesia ska connection nih? ada 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 apa indonesia ska connection itu juga ada tapi kan mungkin itu di kota-kota besar kota-kota besar kota-kota kecil lah dilepoknya? iya masuk iya masuk tapi kan kayak mungkin contohnya yang saya kembali di sini kan belum enak komunitasnya tidak ada mungkin belum masuk di grup wei hmm oh begindang tapi dari secara materi iya masuk mas iya teman-teman yang submission itu teman-teman yang submission itu oh jadi cuman ini keterbatasan waktu aja ya iya waktu keterbatasan waktu di sekolah luar waktu-waktu aku ini nyangun ini banyak iya itu sih sebenernya iya sana oh ya iya nyangun ini iya eh nggak tapi eee Haigmoon ya Haigmoon Haigmoon itu baru release single ya? iya Haigmoon habis release single iya salah satu band ska yang masih aktif juga pergerakannya di di Skena terutama di Jakarta Timur ya di daerah Cipinang Cipinang itu kok Fiskara Dendang? Fiskara kemarin baru ketemu mas Balung terus? aku aku nggak ada ininya mas nggak ada kontaknya terus nggak ada channelnya oh nggak apa-apa mas closing next di Jakwain iya aku bilang kayak gitu Liga Cahyok iya tapi dia biasanya di Jakyok hamin tujuh bulan dia nabung saya kalo dia nabung saya biasanya ngonok dia oh iya oh iya Fiskal wah jana menarik karena dia juga habis mengeluarkan album band band in Jakarta aku menarik dia dijak tinggal lonceng ini solo karena dia ngebet banget dia juga ngebet banget pengen main di solo cuman kemarin ngubungin Balung sama aku dia terkendala waktu juga ya terkendala waktu terus ya nanti kalo ada acara-acara saya ngepasi main lah gak ke Solo gitu terus ya oke siap-siap gitu tapi jauh-jauh hari gitu wajah-jauh hari ya mungkin next time ya yang skatem kelima nanti diundang Fiskal oh iya ga liga siap ya ga mas Fiskal mas Fiskal mas Fiskal liga Fiskal dan Aikmun itu tadi ini lagi apa namanya promo singlenya tadi ya iya lagi promo single sekalian tur ya itu tadi kolektif dinamis kemarin aku tur juga yang yang nerima teman-teman Aikmun 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 ya harapannya bisa terjalin kayak gitulah mas maksudnya yang di diluar di di luar untuk lo yang kemarin tak lakuin mudah-mudahan temen-temen yang di Solo bisa ngelakuin apa yang udah tak buka di sana oh iya 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 ndak si ngomongnya masalah skala sekarang di kota Solo nah ini bisa ngeliaturnya nyo 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 Gak bahaya ini apa, gimana Pertanyaannya mesti oke mas Jadi aku kudung mbc Pertanyaan ini Pertanyaan ini Ngomongnya Sekana Skadi Kota Solo Saya sih Solo Skadi Kota Solo itu Mempunyai acara sendiri yang tajuknya apa ya Skaduga Bersama Skaduga Bersama itu ya Banyak Maksudnya banyak Ada Skaduga Bersama Journey Continuous Terus ada Skawo Smith For Me and You Terus apalagi ya Jadi acara-acara ini sebenarnya beda tema semua Yang Skaduga Bersama itu Koyo Penggalangan Dana Awalnya Terus Journey Continuous itu Nerima Bentur Terus Skawo Smith itu Februari Bulan-bulan Valentin Kayak gitu Yang paling besar itu Solo Skaw Festival Tapi Solo Skaw Festival Ura nek mana ya Terakhir 2019 Terakhir 2019 Benar Pak Danisro dari Tahun 2023 Itu kan temen-temen Skal sempet didangkul sama Pemsot Oh aku gak ngurusin itu mas Oh iya Tidak ikut Tahun lalu itu loh guys Iya Apa Pak Daneng Pak Daneng Sirotari itu Itu juga Kak Saska tau ya Anak-anak Saska Tapi gak tau itu Yang jalan siapa Gak tau aku mas Kemarin itu Judulnya apa tau kayak lah Iya Pak Daneng Sirotari Pak Daneng Sirotari Maksudnya disitu Sebenernya kalau sebagai media Perkenalan Musik Saska Ke kalayak ramai Itu sebenernya Menurutku ya menarik ya Terlepas dari Ini yang mengadakan Pemkot atau siapapun Iya serasa dituluk lah Yang ada ke Gibran atau siapa Tapi Ini sebuah media yang Apa ya Sebuah acara yang menarik Ini ngomong ke Gibran Masih di Kuyuh Orang Kuyuh Halo mas Gibran Siap salah Siap salah Oh iya 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 Nah itu sebenernya Menjadi wadah yang menarik Gak ada yang nawarin lagi Ini Ini masih Sang garap Iya An Belum 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 ada yang nawarin Tapi An terlibat kan This is Ska Times Enggak Tidak terlibat Enggak Enggak terlibat Tapi Dilibatkan secara kepanitian ya Enggak Karena memang ini Aku Bikin Tim indinya memang Aku nyari Yang benar-benar profesional Yang bisa Ngidupin Apa Awalan ini mas Karena beberapa kali Aku lempar ke teman-teman Ya sama Terkendalanya lagi Waktu tadi Maksudnya Aku Gimana caranya Ngemas acara ini Terus bisa Ngejual ke beberapa brand Nah Impactnya adalah nanti teman-teman Bisa dapet budget buat produksi Dan lain-lain Sebenarnya larinya ke situ Cuma Beberapa kali acara Terkendala Mungkin ya Koneksi nih teman-teman Beda sama Jaringanku Dan aku pun Enggak bisa All out 100% disini Maksudnya Maksudnya Yohra KBHKU Makanya tak pasrain Jadi ada Ada tim yang Ngerjain sebenarnya Anak-anak juga Nyebarin juga Nyebar proposal Oh iya Gitu-gitu Ya dari beberapa acara Kan jadi kelihatan Yang Ada progressnya Siapa Gitu-gitu Gitu penting jalan Mulai mas Yang penting melaku Jadi saringan tahu Maksudnya Yang berkompeten Ini juga saring Tapi Solo RSF Apa singkatannya guys Red Boys Red Boys Red Boys Red Boys Itu ada teman-teman Yang terlibat Di acara Antisyska Times Ada Ada Mereka pun Masih Masih Ada disana Ya sebenarnya Semua pun masih ada disana Cuma Keaktifannya Yang bikin Pergerakan Memang Udah beda Beda sama Sebelum-sebelumnya Maksudnya Oh iya Itu Nah sebelumnya siapa Aan paling ya Mas Aan Terus Broto Dimas Terus Siapa lagi ya Dua pokoknya 2019 itu Masih aktif-aktifnya Mas 2019 Terakhir itu Pandemi Satane Terakhirnya Terakhirnya ditutup Solo Skafes itu Terus Pandemi Mekengkang Terus Ganti Generasi Ini ya Aan sibuk Ngedoli wedang Sekarang Bawa nama Bawa nama RSF Di acara Antisiska Times Tidak Ya modelnya Kayak project managerial Mas Ketika misal Kayak yang di Bagdan Sriwudari itu Yang bikin Kalau tidak salah Yang menginisiasi Yang menginisiasi Mas Firman Kayaknya ya Oh ya Firman Terus ada Beberapa Juga teman-teman Yang bikin acara Ya modelnya Kayak project managerial W Secara tidak langsung Ya Secara tidak langsung Modelnya seperti itu Ya 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 Karena Kalau misal Masih Apa ya Masih Ngikutin Apa namanya Gak tau Masih ngikutin Aliran Maksudnya Ya Sini yang jauh Ada semangat Ada orang Kadang Kadang malah ngikutin Jadi kekuasa Rasa semangat Rasa semangat Jadi rasa Jadi apa-apa Gak jadi apa-apa Akhirnya mandat Akhirnya berhenti Akhirnya berhenti Jadi koncok-koncok Sini semangat Tunggu Project acara Ya Ya entah Maksudnya di belakang nanti Jadi Omongan apa-apa Ya Ya monggo Itu bebas Karena memang Aku pun Punya Punya pandangan beda Terkait Apa ya Ya aku harus Kayak gimana Sama Anak-anak Yang masih Masih Mau Ada acara SKA Atau pergerakan Anak-anak SKA Kayak gitu Kayak gitu sih Tapi Koncok-koncok Rasa Bisa aktif Gak ada Anu ya Gak ada Geeks ya Masih Terakhir kapan Terakhir Nenggol Terakhir di Legacy Sekaduka Bersama ya Terus Nanti di Mei mungkin Ada lagi ya Mungkin ya Mungkin Rasa itu ya Nampak nih Seng 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 Surabaya Itu ya Seng Seng Surabaya Tampak nih Abot 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 Tampak nih Terima kasih.